Suling Emas Naga Siluman, Jilib 34 Kita tinggalkan dulu perjalanan kedua orang muda itu dan mari kita menengok dan berkenalan dengan yang dinamakan Gerombolan Heimo. Gerombolan ini bersarang di lereng pegunungan Celian San yang terletak di perbatasan antara Provinsi Sien Kiang dan Ching Hai. Di kedua Provinsi ini, nama Heimo, Iblis Baju Hitam, amat terkenal dan boleh dibilang merekalah yang menjadi pemerintah gadungan yang menguasai semua jalan-jalan raya yang menghubungkan kedua daerah itu. Tidak ada perampok atau bajak sungai yang tidak tunduk kepada mereka, dan juga semua perusahaan pengawal dari kedua Provinsi itu semua mengenal dan bersahabat dengan Heimo. Mereka semua dengan sikap hormat menyerahkan sejumlah pajak atau hadiah kepada perkumpulan ini agar pekerjaan mereka terjamin lancar. Bukan hanya mereka yang berkepentingan lewat di daerah tapal batas kedua Provinsi ini saja yang bersahabat dengan Heimo, bahkan juga para pembesar di Sien Kiang boleh dibilang sudah dikuasai oleh perkumpulan ini. Pembesar yang bersahabat dengan Heimo tentu akan dilindungi. Oleh karena itu, bukan merupakan pemandangan aneh kalau orang melihat 1-2 orang anggota Heimo yang dikenal dari pakaian mereka yang serbah hitam, berkeliaran di kota-kota di daerah Sien Kiang atau Ching Hai sekalipun, dan menerima sumbangan dari toko-toko yang besar. Belasan tahun lamanya pengaruh Heimo terus meraja lelah tanpa ada yang berani menentangnya. Memang dahulu banyak juga pendekar-pendekar yang sudah berusaha menentang kekuasaan hitam ini, namun satu demi satu para pendekar penentang itu roboh, tewas atau terluka parah. Tidak ada seorang pun dapat menandingi Heimo dan akhirnya tidak ada lagi pendekar yang begitu bodoh untuk menyerahkan nyawa begitu saja. Karena daerah ini terlalu jauh dari kota raja, dan juga karena Heimo tidak pernah terdengar memberontak, juga tidak melakukan kejahatan dengan mencolok, bahkan tak pernah merampok karena mereka ini tak pernah kekurangan penghasilan, maka tentu saja Heimo dapat bertahan sampai belasan tahun tanpa terganggu. Di manakah letak kekuatan Heimo dan bagaimana kuatnya? Heimo dipimpin oleh seorang kakek yang kini usianya sudah sekitar 65 tahun dan selama belasan tahun ini dia hanya dikenal dengan nama julukannya, yaitu Heimo Ong, Raja Iblis Baju Hitam, karena dia selalu memakai baju hitam-hitam dan tubuhnya yang seperti raksasa itu memang menyeramkan kulit tubuhnya putih dan berbulu, karena memang dia mempunyai darah hon bercampur kozak, ayahnya seorang Rusia kozak dan ibunya seorang wanita hon. Wajahnya dapat dikatakan tampan dan gagah, akan tetapi sepasang matanya yang kebiruan itu amat tajam seperti mata setan, dan senyumnya selalu sinis, mengandung ejekan yang memandang rendah siapapun juga. Raksasa ini rambutnya sudah putih semua, dan memang rambutnya itu agak keputihan, dan dalam usia 50 tahun, 15 tahun yang lalu ketika dia pertama kali muncul di barat, rambutnya pun sudah putih. Dahulu, sebelum dia dikenal sebagai Heimo Ong, namanya adalah Fang Kui, dan dia menggunakan si Fang yang menjadi si ibunya. Heimo Ong ini memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Selain ilmu silatnya yang tinggi, tenaganya yang amat besar, juga dia memiliki ilmu hitam atau ilmu sihir yang dipelajarinya dari Tibet. Ilmu sihir atau ilmu hitamnya inilah yang amat ditakuti orang, dan mula-mula memang dia selalu mempergunakan ilmu hitam ini untuk mencari pengaruh dan menundukkan orang-orang. Fang Kui ini memang cerdik. Begitu muncul, kurang lebih 18 tahun yang lalu, dia tak mau mengganggu orang baik-baik atau orang-orang pemerintah, melainkan meraja lelah di antara orang-orang jahat. Ditundukannya semua perampok, bajak sungai, maling-maling dan semua orang jahat, ditundukannya pula semua perkumpulan yang menggerakkan tempat-tempat perjudian atau pelacuran, semua ketua mereka satu demi satu dikalahkannya. Namanya mulai dikenal dan ditakuti dan kalau orang sudah ditakuti oleh golongan sesat, tentu saja penduduk juga menjadi takut. Fang Kui menjadi rajanya orang jahat dan dia dijuluki Hek Imoong. Dan mulailah orang-orang jahat mendekatinya dan menyanjungnya. Namun, Fang Kui tidak mau sembarangan memilih orang. Dia akhirnya berhasil mengumpulkan orang-orang dari golongan hitam, bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang dipilihnya, yang memiliki kepandaian atau bakat ilmu silat, memiliki tubuh yang kuat. Dia mengumpulkan lima puluh orang yang digemblengnya sehingga mereka menjadi pasukan yang amat kuat, karena masing-masing anggota merupakan seorang ahli silat yang tangguh di samping mempelajari satu dua macam ilmu hitam. Semenjak itulah, perkumpulan Hek Imoong berdiri, beranggotakan lima puluh orang yang tangguh sekali. Kemudian, Hek Imoong mengumpulkan delapan orang murid yang terdiri dari orang-orang yang tadinya sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi, di antara tokoh-tokoh hitam yang yang ditundukannya. Mereka ini dianggap sebagai murid-murid kepala dan beberapa tahun kemudian, terkenal pulalah nama Hek Ipetmo, delapan iblis baju hitam, yang merupakan murid-murid dan wakil Hek Imoong. Delapan orang murid inilah yang mengurus segala urusan, dan juga mengepalai serta mengembleng anggota-anggota Hek Imoong. Sedangkan Hek Imoong sendiri lebih banyak mendekam di dalam sarangnya, yaitu sebuah gedung yang cukup indah di lereng pegunungan Celian San. Pekerjaannya hanyalah bersemedi, makan enak, pesta-pesta, dan kadang-kadang memberi petunjuk kepada delapan orang murid-muridnya, baik dalam hal ilmu silat atau ilmu hitam. Hanya kalau ada urusan-urusan penting sekali sajalah maka Hek Imoong keluar sendiri. Akan tetapi segala urusan harian yang tidak begitu penting, cukup diselesaikan oleh Hek Ipetmo saja. Akan tetapi, sampai usia 65 tahun itu, Hek Imoong tak pernah menikah, walaupun di bagian belakang gedungnya terdapat bagian luas di mana hidup belasan orang wanita muda dan cantik yang merupakan sekumpulan wanita-wanita peliharaan atau selir-selirnya. Dia bukan seorang yang metuk keranjang dan pengejar wanita, tetapi wanita-wanita muda cantik itu adalah hadiah-hadiah dari kepala perampok, pimpinan Piau Kiok dan juga pembesar. Dia tidak menolaknya dan mengumpulkan wanita-wanita muda itu, akan tetapi hanya jarang-jarang dia menggauli mereka. Juga Hek Ipetmo yang menjadi murid-murid kepala itu tak ada yang beristeri, sungguhpun usia mereka sudah antara 40 sampai 50 tahun. Hal ini bukan berarti mereka tidak mau berdekatan dengan wanita, akan tetapi mereka tidak mau terikat dengan wanita seperti guru mereka, dan wanita itu bagi mereka hanyalah alat bersenang-senang, tiada lain. Dan agaknya apabila mereka menghendaki seorang wanita cantik, maka wanita itu sudah pasti akan terjatuh oleh mereka, baik melalui ancaman, maupun ilmu silat atau ilmu sihir. Betapapun juga, suhu mereka sudah memperingatkan dengan keras para murid tidak mengganggu wanita-wanita keluarga pembesar atau keluarga golongan sahabat-sahabat mereka dan hanya membatasi pada wanita-wanita dusun dan wanita-wanita gunung saja. Malam itu adalah malam bulan purnama. Dan seperti biasa, pada malam-malam seperti itu, Hak Imo Ong tentu mengajak 8 orang muridnya untuk berlatih semedi di tempat terbuka, untuk menampung sinar bulan purnama yang mempunyai hikmat untuk memperkuat ilmu hitam mereka. Tetapi tidak seperti biasanya, malam itu merupakan malam isimewa bagi Hak Imo Ong karena ada urusan penting yang harus ditanganinya sendiri, yaitu dengan ditawannya tiga orang musuh yang berani datang menentang Hak Imo. Biarpun yang menghadapi musuh-musuh ini adalah murid-muridnya, bahkan yang menawan juga murid-muridnya, akan tetapi untuk memutuskan hukuman apa yang harus diberikan kepada mereka, harus dia sendiri yang menentukan. Malam itu bulan amat terang, tidak ada awan hitam menghalang. Cahaya bulan yang misterius memanikan permukaan bumi, dan terutama sekali di tanah datar tertutup rumput di belakang rumah gedung yang menjadi sarang Hak Imo itu cahaya bulan nampak aneh dan mendatangkan hawa dingin yang mendirikan bulu Roma. Sunyi sekali suasana di tempat itu, sebuah padang rumput yang luas di belakang gedung. Semenjak tadi para anak buah Hak Imo sudah berkumpul. Mereka memang disuruh berkumpul di tempat itu untuk menyaksikan pengadilan yang akan disidangkan untuk menjatuhkan hukuman kepada tiga orang tawanan. Karena sebagian dari mereka bertugas menjaga keamanan seperti biasa, maka yang berkumpul hanya sekitar 30 orang, yang membentuk lingkaran lebar sekali di lapangan rumput itu, seperti pagar manusia yang aneh karena mereka semua berdiri dengan kedua kaki terpentang dan kedua lengan di belakang, tidak bergerak seolah-olah 30-an orang itu telah berubah menjadi arca. Pakaian mereka yang hitam membuat keadaan mereka itu lebih menyeramkan lagi. Hanya karena sinar bulan yang terang saja mereka dapat nampak, karena di malam hari tanpa bulan, mereka tidak akan kelihatan sama sekali. Pakaian mereka, sampai sepatu mereka, semua berwarna hitam. Kemudian di bagian dalam lingkaran luas yang dibuat oleh 30 orang itu, nampak sebuah lingkaran lain, sebuah lingkaran yang garis tengahnya kurang lebih 4-5 meter, dan lingkaran itu pun merupakan lingkaran segi delapan yang dibentuk oleh delapan orang yang duduk teratur seperti patkwa, segi delapan. Delapan orang ini berusia sekitar 40-50 tahun, rata-rata bertubuh tinggi besar dan nampak kuat, dengan sepasang metu yang berkilau tajam dan sikap mereka juga seperti arca, tanpa bergerak, duduk mereka bersila dan kedua lengan terletak di atas paha. Di tengah-tengah lingkaran mereka itu terdapat sebuah bantal bundar berwarna merah, dan tak jauh dari situ nampak tubuh tiga orang yang terbelenggu kaki tangannya. Delapan orang itu adalah hak ipetmo, juga mereka semua mengenakan pakaian dan sepatu hitam, hanya lengan kanan mereka memakai sebuah gelang warna kemerahan. Kepala mereka memakai penutup kepala kain hitam pula sehingga mereka nampak lebih menyeramkan daripada para anak buah yang tidak memakai penutup kepala, melainkan menggelung rambut mereka ke atas seperti kebiasaan pendeta tosu. Tak lama kemudian, 30 lebih anggota Hektimo yang berdiri dengan kedua kaki terpentang itu, tiba-tiba menggerakkan kaki mereka dan kini kedua kaki itu merapat dan mereka berdiri tegak, memandang ke arah belakang gedung dengan sikap bagaikan pasukan memberi hormat kepada komandan mereka. Juga delapan orang Hektimo itu memandang ke arah pintu belakang gedung yang terbuka dari dalam dan dari pintu itu muncullah seorang laki-laki tinggi besar dengan langkah tenang. Memang ketua Hektimo ini sangat menyeramkan. Muncul di terang bulan seperti itu, pakaiannya yang serbah hitam itu membuat wajahnya makin nampak putih, demikian pula rambutnya seperti benang-benang perak saja, berkilauan tertimpa cahaya bulan. Kepalanya tidak ditutupi, dan rambutnya yang panjang itu dibiarkan awut-awutan di atas kedua pundaknya. Bertemu dengan orang ini di tempat gelap yang sunyi mungkin cukup membuat yang bertemu itu lari ketakutan, mengira bertemu dengan iblis. Setelah memasuki lingkaran itu, Hektimo ong lalu duduk bersilah di atas bantal bundar merah yang telah tersedia di situ, dan delapan orang muridnya mengangkat kedua tangan ke depan hidung, dengan tangan dirangkapkan seperti orang menyembah. Itulah penghormatan mereka sebagai murid kepada ketua mereka atau juga guru mereka. Lingkaran itu cukup terang di bawah sinar bulan purnama. Hektimo ong memandang ke arah tiga tawanan yang terbelenggu kaki tangan mereka dan rebah miring. Tiga orang tawanan itu adalah tiga orang yang berpakaian ringkas seperti biasa dipakai oleh para kang ong. Seorang kakek berusia kurang lebih 40 tahun, seorang pemuda yang berusia antara 25 tahun dan seorang gadis berusia kurang lebih 20 tahun. Mereka itu jelas tidak berdaya, sudah terbelenggu kaki tangan mereka, bahkan ada luka-luka berdarah di beberapa bagian tubuh mereka, namun sikap mereka masih gagah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut, bahkan pada saat Hektimo ong muncul, mereka memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian. Siapakah dia Hektimo ong bertanya sambil menuding ke arah kakek itu? Salah seorang di antara murid-muridnya, yang bersila berhadapan dengannya dan yang kumisnya amat lebat menutupi mulutnya, lalu berkata, namanya Chia Hun, adik dari Chia Piaw Su dari kota Sinning. Hektimo ong mengangguk-angguk. Balas dendam, ya? Chia Piaw Su tewas karena berani menentang Hektimo, apa anehnya dengan itu? Tidak ada penasaran karena salahnya sendiri. Dan orang seperti kalian ini, dengan kepandayan yang rendah, berani mencoba untuk menentang kami. Sekarang kau sudah tertawan, mau bilang apa lagi? Hanya hendak mengatakan bahwa engkau adalah seorang manusia iblis terkutu kakek yang bernama Chia Kun itu membentak. Hektimo ong tersenyum lebar. Dan pemuda itu tanya nyata acuh. Putera dari mendi yang Chia Piaw Su, jawab muridnya yang berkumis tebal. Gadis itu? Putrinya? Keduanya belum menikah? Belum. Sayang, sayang. Nah, kalian bertiga orang-orang tiada guna ini, boleh pilih. Mati atau menebus nyawamu bertiga dengan seribu cil perak. Iblis kakek itu memaki. Jangankan kami tidak punya uang sebanyak itu, andai kata punya sekalipun, tidak sulit kami memberikan kepada iblis macamu. Lebih baik kami mati. Hektimo ong tertawa bergelak. Hahaha, masih hendak berlagak gagah-gagahan? Orang Chia, kalau sekarang aku membunuhmu, siapa yang dapat melarang? Bunuhlah. Siapa takut mampus kakek itu membentak dengan mati melotot? Dua orang keponakannya hanya memandang dengan wajah agak pucat karena betapapun juga, ngeri hati mereka melihat ketua Hektimo ini. Mereka bertiga dengan nekat datang untuk membalaskan kematian Chia Piawusu, yaitu ketua perusahaan pengawalan yang tewas di tangan Hektimo. Mereka disambut oleh delapan orang murid kepala Hektimo dan dalam perkelahian satu lawan satu, mereka bertiga kalah semua, luka-luka dan tertawan. Baru ilmu kepandaian muridnya saja sudah sehebat itu, apalagi kepandaian gurunya ini. Hektimo ong mengeluarkan suara ketawa sekali lagi, lalu memberi perintah kepada seorang di antara delapan muridnya untuk mengambilkan lilin-lilin dari dalam rumah. Seorang murid yang duduk di bagian belakang menyanggupi, lalu meloncat bangun dengan cepat, tahu-tahu sudah lenyap dari situ dan memasuki rumah dari pintu belakang. Demikian cepat gerakan orang ini, apalagi karena pakaiannya hitam maka dia seolah-olah dapat menghilang saja, persis seperti leblis. Tak lama kemudian dia sudah datang lagi membawa sebungkus lilin. Bungkusan dibuka dan keluarlah lilin yang cukup banyak. Hektimo ong mengambil sebatang lilin, lalu membuat gerakan aneh dan lilin yang sebatang itu menyala. Dia menaruh lilin di depannya, dan sungguh mengherankan, biarpun malam itu ada angin lembut bertiup, namun lilin yang bernyala itu sama sekali tidak terganggu. Nyala api lilin itu tetap anteng dan tidak bergerak. Sambil tersenyum-senyum aneh raja iblis hitam itu lalu mengepal-ngepal lilin-lilin tadi dengan kedua tangannya yang besar. Seperti terkena hawa panas, lilin-liling itu menjadi lunak dan kakek raksasa ini lalu membentuk lilin-liling putl menjadi boneka-boneka, tiga buah boneka yang mirip dengan tiga orang tawanan itu. Seorang kakek, seorang pemuda dan seorang gadis. Ketiga tawanan itu memandang dengan metel, terbelalak, tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia iblis itu. Membuat boneka? Sudah gila agaknya orang itu, seperti anak kecil saja, membuat boneka di saat menyeramkan seperti itu. Akan tetapi delapan orang muridnya hanya memandang penuh perhatian, seperti murid-murid yang sedang mempelajari sesuatu, sedangkan barisan anggota hektimo yang kini sudah ikut dunia, duduk bersila, tetap dalam keadaan mengetung atau membuat lingkaran, memandang dengan takjub dan penuh hormat. Sedikit pun tidak berbuat sesuatu atau mengeluarkan suara, bahkan hampir tidak berani bergerak. Setelah selesai membuat boneka-boneka itu, Hekimoong lalu mendirikan tiga buah boneka dari lilin putih itu di depannya sambil menyeringai girang. Mendadak tangan kirinya digerakkan ke arah para tawanan. Angin dasyat menyambar dari tangannya, membuat rambut kepala tiga orang tawanan itu berkibar dan, beberapa helai rambut mereka berterbangan ke arah kakek yang luar biasa ini. Hekimoong telah mengambil masing-masing tiga helai rambut dari kepala tiga orang tawanan secara luar biasa sekali. Dan tiga helai rambut itu lalu diapasangkan pada kepala boneka masing-masing. Sungguh aneh sekali semua ini, dan tiga orang tawanan itu mulai merasa seram karena mereka sudah mendengar bahwa kepala gerombolan ini adalah seorang ahli ilmu hitam seperti iblis sendiri. Setelah tersenyum-senyum melihat hasil karyanya, kakek itu lalu memandang lagi ke arah tiga orang tawanannya. Lepaskan belenggu mereka perintahnya. Tapi, suhu, mereka itu sudah nekat, tentu akan mengamuk dan merepotkan kata si kumis tebal. Hahaha, tidak. Mereka tidak akan mampu bergerak sebelum ku perintah jawab kakek ini, lalu dia menggunakan jari terunjuk untuk menotok kepala tiga buah boneka itu dan benar saja, setelah ketiga orang tawanan itu dibebaskan dari belenggu, mereka tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan, walaupun mereka tidak merasakan ngeri dan sebenarnya jalan darah mereka berjalan normal. Mereka masih rebah dan hanya memandang pada boneka-boneka di depan kakek yang menyeramkan itu. Hahaha, murid-muridku, kalian lihatlah baik-baik. Biarpun aku bukan seorang ahli pembuat boneka, akan tetapi kalian dapat melihat dengan jelas bahwa tiga buah boneka ini adalah mereka bertiga, bukan? Kekurang sempurnaan pembuatan boneka ini dapat disempurnakan dengan pemasangan rambut asli mereka di kepala boneka masing-masing, inilah yang dinamakan ilmu memindahkan semangat dalam boneka. Kalian sudah kuajari caranya dan mantranya. Nah, dengarlah baik-baik, dan lihat iya. Kakek itu lalu mengembangkan kedua tangannya dengan jari-jari tangan gemetar ke atas boneka-boneka itu. Semakin lama kedua tangannya gemetar semakin hebat dan mulutnya mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Tibet kuno. Dan delapan orang muridnya, Hekipetmo, memandang dengan penuh perhatian, dengan metu yang hampir tidak pernah berkedip. Dan terjadilah keandahan yang menyeramkan. Tiga buah boneka yang rebah telentang di depan kakek itu mulai bergerak-gerak. Mula-mula hanya tiga helai rambut di kepala boneka-boneka itu yang bergerak-gerak seperti tertiup angin, dan agaknya gerakan rambut ini lalu menjalar ke dalam boneka-boneka itu dan mulailah boneka-boneka itu bergerak-gerak seperti kemasukan roh. Dan ketiga orang tawanan itu, yang kini tidak terbelenggu lagi, ikut pula bergerak-gerak dan gerakan tubuh mereka persis dengan gerakan boneka-boneka itu, atau mungkin sebaliknya, yaitu bagaimanapun mereka bergerak, boneka-boneka itu ikut pula bergerak. Lihat baik-baik, muridku, lihat baik-baik. Selama ini, ilmu yang kalian pelajari hanya teorinya saja, dan kita sekarang memperoleh kesempatan untuk memperaktekannya dengan tawanan-tawanan bandel ini. Nah, aku mulai dengan laki-laki yang tua itu. Dia mengambil sebuah di antara boneka-boneka itu, memegangnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya kemudian mengeluarkan sebatang jarum. Kembali dia mengucapkan mantra, dan mendadak dia memasukkan jarum itu ke tengah-tengah telapak tangan boneka. Terdengar suara mengaduh dari kakek tawanan dan kakek itu menggunakan tangan kanan untuk memegangi tangan kirinya yang tiba-tiba saja sudah berdarah, seperti juga tangan boneka tertusup jarum itu yang mengeluarkan sedikit darah. Hek Imoeng terkekeh senang sekali dan sepasang matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri ketika dia melihat darah, seperti seekor harimau kelaparan mencium bau darah. Dia menancapkan jarum itu ke tengah-tengah telapak tangan kanan boneka dan kakek itu kembali mengeluh dan telapak tangan kanannya mengucurkan darah seperti baru saja ditusuk pedang yang amat runcing dan tajam. Kedua tangannya kini telah terluka berdarah, akan tetapi biarpun begitu, dia masih memandang kepada Hek Imoeng dengan sepasang matel, terbelalak penuh kebencian. Hek Imoeng bukan tidak tahu akan kekerasan hati tawanannya, dan agaknya hal ini menambah keganasannya. Dia menusukan jarum itu bertubi-tubi ke semua bagian tubuh mereka. Mula-mula ke arah kedua kakinya, kemudian lengannya, kedua pipinya, pundaknya. Mula-mula ke bagian tubuh yang tidak mematikan dan seluruh tubuh kakek itu mengeluarkan darah. Di bagian tubuh boneka yang tertusuk nampak bintik-bintik darah, tetapi di tubuh kakek itu darah mulai bercucuran membasai seluruh pakaiannya. Akan tetapi kakek itu tidak mengeluh lagi, bahkan lalu mengatukkan bibirnya menahan semua rasa nyeri. Sungguh merupakan pemandangan yang amat mengerikan melihat betapa kakek itu berkelojotan tanpa mengeluarkan suara, dan pandang matanya masih ditujukan kepada penyiksanya dengan penuh kebencian. Ada keinginan hatinya untuk nekat dan menyerang kakek iblis itu, akan tetapi setiap kali dia hendak menggerakkan kaki tangannya, dia terguling lagi dan karena kini seluruh tubuhnya penuh luka-luka dan darahnya banyak yang terbuang, maka dia menjadi semakin lemas dan akhirnya hanya rebah dan menanti datangnya maut saja. Hek Imoong agaknya sudah merasa bosan menyiksa lawannya, maka sekarang dia menusukan jarumnya ke dada boneka sampai tembus. Kakek tawanan mengeluarkan sekali jerit tertahan, tubuhnya berkelojotan dan dari dada dan tunggungnya mengucur darah, tidak banyak lagi dan tubuhnya pun terkulai lemas dan tak berfernyawa lagi. Sejak tadi dua orang kekonakannya hanya dapat menonton dengan metel, terbelalak penuh kengerian dan jantung berdebar-debar tegang. Mereka berdua juga tidak mampu menggerakkan kaki tangan, seolah-olah ada tali yang tak nampak masih mebelenggu mereka. Kini, melihat paman mereka itu sudah tidak bergerak lagi, mereka merasa sedih dan marah sekali, akan tetapi bercampur juga dengan perasaan lega karena paman mereka itu tidak akan menderita lagi. Maka mereka lalu menunjukkan pandang mati mereka kepada Hek Imoong dengan penuh kebencian, sedikitpun mereka tidak merasa takut walaupun mereka berdua maklum bahwa nyawa mereka berada di tangan kakek iblis ini. Hahaha, kalian yang masih muda-muda, apakah tidak sayang akan hidup kalian? Sediakan seribu tel terak dan aku akan membebaskan kalian dari kematian, berkata Hek Imoong, masih mencoba untuk memujuk dua orang muda itu. Baginya, tentu saja uang sebanyak itu jauh lebih penting daripada nyawa dua orang yang tidak ada artinya itu. Akan tetapi, dua orang muda itu sudah marah sekali. Selain mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu, juga mereka tidak sudi takluk terhadap kakek iblis itu. Hek Imoong iblis tua bangka, siapa takut akan ancamanmu pemuda itu berteriak marah dan berusaha untuk memperoleh kembali tenaganya agar dia dapat mengamuk dan menyerang kakek itu. Akan tetapi usahanya sia-sia saja karena setiap kali kaki dan tangannya dapat bergerak, segera ada tenaga lain yang membuatnya lumpuh kembali. Bagus, kau mau main gagah-gagahan? Nah, rasakan ini kakek itu lalu menggunakan jarumnya yang telah menewaskan kakek tawanan tadi untuk menusuk-nusuk kepala boneka pemuda itu. Tusukannya tidak terlalu dalam, tetapi cukup untuk mendatangkan rasa nyari yang luar biasa pada pemuda itu. Tiba-tiba saja pemuda itu dapat bergerak, mencengkeram dengan kedua tangannya pada kepalanya, menjambak-jambak rambutnya karena dia merasakan kenyerian yang tak tertahankan lagi. Dan dari balik rambut-rambut kepalanya itu mulai bercucuran darah yang menetes-netes di leher dan mukanya. Mengerikan sekali. Hek Imoong adalah seorang ahli totok, maka tusukan-tusukannya ditujukan kepada jalan-jalan darah dan kini pemuda itu menggunakan sepuluh jari tangannya mencakar sana-sini, seluruh tubuhnya yang terasa sakit-sakit dan gatal-gatal, bergulingan dan mengeluarkan suara seperti gerengan seekor binatang buas. Seluruh tubuhnya kini mengeluarkan darah seperti halnya pamannya tadi, akan tetapi dia lebih tersiksa daripada pamannya. Kemudian sambil tertawa bergelak Hek Imoong lalu memegang kedua kaki boneka yang sudah berbintik-bintik merah, dan menaruh boneka itu di atas api lilin yang bernyala di depannya. Terdengar jeritan melengking yang amat mengerikan keluar dari mulut pemuda itu dan, semua mata, terutama mata gadis itu, memandang terbelalak kepada tubuh pemuda itu. Sekarang tubuh pemuda itu, terutama di bagian mukanya, mulai berkeriput, mengering seperti terkena api, dan makin lama jeritannya makin lemah dan tubuhnya mulai meleleh, seperti lilin dibakar, berbareng dengan melelehnya boneka lilin yang terkena api itu. Bau sangit menusuk hidung. Bukan hanya gadis itu yang terbelalak dengan muka pucat menyaksikan peristiwa ini, bahkan para anggota Hek Imoong juga memandang dengan matel, terbelalak dan wajah pucat. Mereka itu ketakutan, membayangkan betapa akan mengerikan kalau sampai mereka terhukum oleh ketua mereka seperti itu. Hanya wajah Hek Imoong sajalah yang tidak berubah, bahkan sinar mati mereka berapi dan penuh kegembiraan dengan demonstrasi kekuatan ilmu hitam yang sangat mengerikan itu. Akhirnya Hek Imoong melemparkan sisa boneka pemuda yang telah terbakar itu, dan di situ nampak bekas tubuh pemuda itu yang telah menjadi seonggruk daging terbakar yang mengeluarkan bau keras. Hihihihi, bagaimana, Nona? Apakah engkau masih hendak berkeras kepala? Jika engkau mau berusaha mengeluarkan uang tebusan itu, mungkin engkau akan dapat hidup. Siluman Ketarat. Untuk apa aku hidup lagi setelah engkau membunuh paman dan kakakku sekejam itu? Kau kira aku takut melihat siksaan itu? Siksalah aku, bunuhlah, akan tetapi jangan harap aku akan tunduk kepadamu, iblis berwajah manusia. Kakek itu tidak marah, hanya terkekeh. Murid-muridku, lihat baik-baik, boneka-boneka yang telah mengandung satu semangat dengan orang-orangnya itu bukan hanya dapat dipergunakan untuk mempengaruhi tubuh mereka, melainkan juga pikiran mereka. Lihatlah, aku akan membuat percobaan dengan gadis ini. Mendengar ini, gadis itu dengan metel, terbelalak memandang ke arah boneka lilin yang memakai sehelai rambutnya itu. Mukanya pucat dan jelas ada kengerian hebat di dalam pandang matanya, namun ia tetap tidak sedih untuk menakluk. Kakek itu mengambil guci arak yang terletak di sampingnya, kemudian menempelkan guci ke bibirnya dan dituangkan sedikit arak ke dalam mulutnya. Dia memejamkan metu sebentar, lalu disemburkan arak itu ke arah boneka yang dipegangnya, dan dengan sepasang metu yang tajam seperti metu setan itu dia menatap ke arah wajah boneka, mulutnya berkemak kemi. Nampaklah boneka itu mengeluarkan uap tipis. Berbareng dengan itu, terdengar keluhan dari mulut gadis itu. Hekipetmo memandang kepada gadis itu untuk menyaksikan akibat dari ilmu hitam guru mereka. Gadis itu mengeluh perlahan, kedua matanya terpejam, kemudian ia mengerang dan kedua tangannya bergerak, mula-mula ke arah dadanya, lalu ke arah kepalanya dan tubuhnya mulai bergulingan, mulutnya terengah-engah dan sikapnya seperti orang kepanasan. Makin lama, rintihannya makin sering dan keras, dan bangkitlah ia, matanya masih terpejam dan kini, seperti orang kegerahan yang berada di dalam kamar seorang diri, gadis itu mulai menanggalkan pakaiannya satu demi satu sampai tidak ada lagi yang menutupi tubuhnya. Lalu bangkit berdiri, meliuk-liukan tubuhnya seperti orang masih kegerahan, lalu membuka matanya. Bukan lagi metu yang bersinar keras hati dan penuh kebencian dari gadis tadi, melainkan sepasang metu yang penuh gairah. Dan seperti tertarik oleh besi semberani, gadis yang bertelanjang bulat itu menghampiri Hekimoong, kemudian menjatuhkan diri berlutut dan dengan erangan-erangan dan belayan kedua tangan, mulailah ia mebelai dan merayu Hekimoong. Gadis itu seolah-olah telah berubah menjadi gila, atau seorang yang kehasan karena nafsu birahi. Hahaha Hekimoong mendorongnya sampai terjengtang, kemudian kakek itu menggunakan tangan kiri mengambil beberapa ekor semut-semut merah yang berada di situ, memijit sedikit semut-semut itu dan ditempelkannya semut-semut yang kesakitan itu pada boneka lilin. Semut-semut yang kesakitan itu tentu saja lalu menggigit tubuh boneka itu dan gadis itu menjerit-jerit lirih, tubuhnya terasa gatal-gatal dan sakit dan ia menggaruk sana-sini dan tentu saja tubuhnya yang telanjang bulat itu menggeliat-geliat, berkelojotan. Melihat ini, kalau Hekimoong hanya tersenyum saja dengan dingin, delapan muridnya sudah memandang dengan mata melotot dan mulut berliur, mereka mulai terserang geirah nafsu menggelora. Melihat keadaan murid-muridnya ini, Hekimoong malah tertawa. Hehehe, kalau kalian mau, bawalah ia. Akan tetapi sesudahnya, ia harus mati agar kelak tidak mendatangkan mara bahaya bagi kita. Seperti delapan ekor setigala dilepas dari kurungan, delapan orang murid kepala itu nampak gembira sekali. Seorang di antara mereka, yang merupakan murid tertua atau pimpinan dari Hekipetmo, lalu meloncat dan menyambar tubuh telanjang gadis itu, dipanggulnya dan setelah menjurah kepada Hekimoong, dia lalu meloncat pergi diikuti oleh tujuh orang adik-adik seperguruannya. Terdengar suara ketawa mereka, biarpun bayangan mereka sudah tidak nampak lagi dan pandang mata para anggota Hekimoong mengikuti bayangan mereka tadi dengan pandang mata penuh iri. Akan tetapi, ketua mereka lalu menyuruh membersihkan tempat itu dan menyingkirkan dua mayat itu. Kemudian, dengan langkah gontai seolah-olah sedang berjalan-jalan dan tidak pernah terjadi sesuatu, Hekimoong meninggalkan tempat itu untuk kembali ke gedungnya. Dia sudah menghukum tiga orang musuh yang berani melawannya, juga telah mendemonstrasikan kepandaya ilmu hitamnya. Pertama, untuk melatih dan memberi petunjuk kepada Hekipetmo, dan kedua untuk membuat para anggotanya semakin tunduk dan takut. Dia tahu bahwa gadis itu tentu akan tewas karena tidak mungkin dapat bertahan hidup setelah dikuasai oleh delapan orang murid kepala yang telah dikuasai oleh Naf Subirahi yang menggelora itu. Dan dia tersenyum. Sekali-kali perlu juga semangat delapan orang muridnya itu dibangkitkan agar geirah hidupnya makin besar dan kesetiannya kepadanya semakin menebal. Demikianlah keadaan Hekimo yang dipimpin oleh Hekimoong Fangkowi. Kakek ini bukan hanya lihai sekali ilmu sihirnya yang berdasarkan ilmu hitam, tetapi kabarnya juga amat lihai ilmu silatnya. Bahkan Hekipetmo yang menjadi murid-murid kepala itu pun hampir tak pernah menemui tandingan. Entah sudah berapa puluh atau ratus kali kaum pendekar atau mereka yang memiliki ilmu silat dan mencoba menentang Hekimoong, harus mengalami kekalahan terhadap delapan orang murid kepala ini. Sebagian besar di antara para pendekar yang berani menentang mereka akhirnya mengalami kematian menyedihkan, dan hanya sedikit yang dapat lolos dengan menderita luka yang cukup hebat. Pada suatu malam bulan purnama yang sunyi. Angkasa bersih sekali sehingga nampak bulan purnama sepenuhnya, besar bulat dan terang tidak dihalangi sedikitpun awan tipis sehingga bulan nampak anteng tidak pernah bergerak dengan latar belakang langit yang hitam pekat di mana nampak bintang-bintang yang sinarnya menjadi lemah dan layu oleh sinar bulan. Tidak ada angin bersilir di padang rumput itu. Hekimoong duduk di atas setumpukan tengkorak manusia yang telah disusun menjadi tumpukan piramida yang menuding ke atas. Hekimoong duduk di puncak tumpukan itu, di atas tengkorak paling atas. Amat mengherankan betapa dia dapat duduk bersilah di atas sebuah tengkorak saja dan tumpukan itu tidak sampai runtuh di dudukinya. Untuk dapat meloncat dan duduk tak bergerak di atas tumpukan tengkorak seperti itu tentu saja membutuhkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi. Di sekeliling kakek ini, di atas tumpukan tengkorak-tengkorak lain, akan tetapi tumpukan ini jauh lebih kecil dan rendah, duduklah Hekipetmo, bersilah seperti suhu mereka pula, dan mereka itu duduk mengelilingi suhu mereka dalam bentuk segi delapan. Kiranya Hekimoong Fangkui sedang melatih diri bersama para murid-muridnya, bersemedi untuk menerima dan mengumpulkan kekuatan yang terkandung di dalam sinar bulan Purnama untuk memperkuat kekuatan sihir mereka. Kalau mereka sedang berlatih seperti ini, tidak ada seorang pun anggota Hekimo yang boleh mendekat. Mereka itu hanya diwajibkan untuk menjaga di luar pekarangan itu. Dan kalau mereka sedang berlatih seperti itu, suasananya menjadi amat menyeramkan, seolah-olah di sekitar daerah itu terasa adanya hawa yang penuh dengan kekuatan hitam yang mengerikan. Tidak ada sehelai daun pun yang bergerak, seolah-olah halam berhenti dan mati. Yang menguasai alam di tempat itu adalah kesunyian yang tidak wajar. Akan tetapi, kalau Hekipetmo bersilah dengan tekun dan tenggelam dalam keheningan semedi yang mereka buat, sebaliknya Hekimoong mengerutkan alisnya. Tingkat kepandayan 8 orang muridnya belum mencapai tingkat setinggi yang dimilikinya sehingga jika dia dapat merasakan datangnya getaran yang tak wajar, murid-muridnya itu tidak mengetahuinya. Hekimoong sudah sejak tadi sadar dari semedinya dan dia memandang lurus ke depan, tidak bergerak-gerak oleh karena dia sedang memperhatikan sekitar tempat itu, bukan dengan matanya melainkan dengan telinga dan perasaannya yang amat peka di saat itu. Dia tahu bahwa ada dua orang datang mendekati tempat itu, dua orang yang dia tahu bukan orang sembelarangan karena getarannya terasa amat kuatnya oleh kepekaannya. Dia tahu bahwa dua orang yang dapat tiba di tempat itu menembus penjagaan para anggota Hekimo tanpa diketahui sama sekali, tentulah orang-orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi, betapa heran hatinya ketika tiba-tiba muncul dua bayangan orang yang memang telah diduganya, karena tidak seperti yang disangkanya, dua orang yang muncul itu bukanlah orang-orang tua yang sepatutnya memiliki ilmu kepandaian tinggi, melainkan dua orang muda, yaitu seorang pemuda dan seorang gadis remaja. Dia terkejut dan mengerahkan kekuatannya untuk menambah peka perasaannya, akan tetapi perasaannya itu tidak membohonginya. Getaran yang amat hebat itu memang datang dari dua orang muda yang telah berada di tempat itu. Hekimo masih dalam saja. Dia ingin melihat apa yang hendak dilakukan oleh dua orang muda itu. Yang diaharankan adalah betapa delapan orang murid kepala yang masih bersemedi itu sama sekali belum juga sadar. Hal ini saja sudah menjadi tanda betapa lihainya dua orang muda ini, gerakannya sedemikian ringannya, jejak kaki mereka tidak mengeluarkan sedikitpun bunyi sehingga delapan orang muridnya yang amat lihai itu pun tidak dapat mendengar atau mengetahui apa-apa. Tanpa menoleh, hanya mengikuti mereka dengan pendengarannya, Hekimo diam saja dan terus memperhatikan. Dua orang itu nampak saling pandang, lalu keduanya mengangguk dan tiba-tiba saja mereka berdua melakukan gerakan meloncat tinggi, melampaui delapan orang yang duduk mengelilingi guru mereka dalam bentuk segi delapan itu dan ketika mereka berdua turun di depan Hekimo Ong, hanya dalam jarak empat meter, kaki mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dan bahkan setelah kedua orang itu berada di dalam lingkaran delapan orang Hekipatmo itu, tetap saja Hekipatmo belum juga sadar. Melihat ini, diam-diam Hekimo Ong menjadi marah kepada delapan muridnya. Dia pun mengerahkan tenaga dan dengan tenaga batinnya dia membentak murid-muridnya itu yang tersentak kaget dan sadar dari semedi mereka. Tentu saja mereka terbelalak memandang kepada pemuda dan gadis yang telah berdiri di situ, di dalam lingkaran mereka. Sungguh hal ini sangat mengejutkan hati mereka. Sejak kapan dua orang itu memasuki lingkaran mereka tanpa mereka ketahui? Tentu guru merekalah yang sudah melakukan ini, pikir mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka itu mendengar bisikan suara guru mereka di dekat telinga masing-masing. Mereka adalah lawan-lawan liai, hadapi mereka dengan kekuatan sihir untuk mencoba mereka. Barulah delapan orang itu terkejut bukan main. Maka mereka segera mengerahkan kekuatan batin mereka, dan sekali mereka mengerahkan tenaga, tubuh mereka sudah melayang turun dan mereka sudah berdiri mengepung dua orang muda itu dengan kedudukan segi delapan. Akan tetapi mereka tidak turun tangan menyerang, melainkan bersedakap dan mulut mereka berkemak-kemit membaca mantra. Pemuda dan gadis itu memandang mereka dengan penuh kewaspadaan. Akan tetapi, alangkah kaget hati gadis remaja itu melihat betapa delapan orang yang mengepung itu, tiba-tiba saja mengeluarkan uap hitam dan tubuh mereka segera diselubungi uap hitam yang tentu saja membuat tubuh mereka hilang dan tidak nampak. Di dalam malam bulan Purnama ini, peristiwa itu amat menyeramkan, seolah-olah delapan orang itu sedang menghilang atau berubah menjadi asap hitam, seperti yang terjadi pada setan-setan di dalam dongeng kuno. Dua orang muda itu adalah Kam Hang dan Chi Sian. Seperti kita ketahui, mereka memang pergi ke barat mencari Hek Imo, musuh besar Chi Sian yang merasa sakit hati karena ibunya telah meninggal akibat penyerbuannya kepada Hek Imo dan terluka oleh gerombolan iblis itu. Di sepanjang perjalanan, dengan amat tekunnya Chi Sian melatih diri dengan ilmu yang mereka dapatkan dari catatan pada mayap pangeran Chu Kengong itu. Selain Chi Sian memang berbakat, juga Kam Hang mengajar dan membimbingnya dengan penuh kesungguhan hati, sehingga Chi Sian yang memang telah memiliki dasar dan bakat yang amat baik itu mulai dapat menguasai ilmu silat dan ilmu meniup suling berdasarkan pelajaran rahasia itu. Untuk keperluan ini, Kam Hang telah menyuruh buat sebuah suling yang bentuknya sama benar dengan suling emas di tangannya, juga suling ini terbuat daripada emas, dibuat oleh seorang tukang pandai emas yang amat berpengalaman. Hanya bentuk suling itu lebih kecil, untuk disesuaikan dengan tenaga Chi Sian karena suling emas itu amat berat, lebih berat daripada pedang pusaka. Ketika malam itu mereka mendatangi sarang Hek Imo, kebetulan sekali mereka melihat kakek iblis itu bersama delapan orang murid kepala sedang berlatih ilmu hitam, maka dengan hati-hati sekali Kam Hang mengajak Chi Sian untuk menemui kakek itu. Dan kini, melihat Chi Sian agak gentar menghadapi ilmu hitam dari delapan orang Hek Ipet Mo, Kam Hang segera mengerahkan hikangnya dan tanpa mengeluarkan suara, dia telah mengirim suaranya kepada Chi Sian. Sumoy, jangan takut, itu hanya ilmu hitam, hadapi dengan tiupan sulingmu. Mendengar bisikan suara suhengnya ini, ketabahan hati Chi Sian timbul kembali. Ia lalu mencabut suling emas dari ikat pinggangnya, dengan tenang ia menempelkan bibirnya yang merah tipis itu ke lubang suling, jari-jari kedua tangannya siap di lubang-lubang suling dan begitu ia meniup, terdengar suara lembut. Suara ini bukan seperti suara suling, melainkan bagai suara desir angin semilir yang menggerakkan daun-daun pohon dan menghidupkan suasana yang mati dan menyeramkan. Akan tetapi, suara lembut seperti desir angin ini mengandung kekuatan yang dahsyat sekali, yang mengejutkan hati Patmo, delapan iblis, itu dan membuyarkan kekuatan sihir mereka sehingga uap hitam yang menyelubungi tubuh mereka pun perlahan-lahan lenyap seperti asap yang tertiup angin. Nampaklah kembali tubuh mereka yang masih berdiri dan bersedakap itu. Mereka merasa marah sekali, akan tetapi juga penasaran. Bagaimana seorang darah remaja hanya dengan suara sulingnya mampu memecahkan pengaruh kekuatan sihir mereka? Mereka sudah siap untuk menerjang dan menyerang gadis itu, akan tetapi terdengar suara Hei Moong yang terdengar penuh kekuatan hikang sehingga menggetarkan tempat itu. Patmo, mundur. Delapan orang murid kepala itu lalu membuat gerakan mundur secara otomatis, akan tetapi tetap mereka itu membentuk lingkaran segi delapan, hanya kini di luar atau di belakang guru mereka. Siapakah dua orang muda yang datang mengganggu kami? Pertanyaan Hei Moong ini terdengar manis, bahkan bersahabat. Tetapi Kam Hong yang sudah mendengar banyak tentang Raja Iblis ini, telah menasehati semuanya dan mereka berdua sudah berhati-hati dan waspada, mengerahkan tenaga batin mereka untuk menolak semua pengaruh. Kam Hong membiarkan semuanya yang menghadapi musuhnya, maka dia pun diam saja mendengar pertanyaan itu, memberi kebebasan kepada Chi Sian untuk menghadapi baik dalam percakapan maupun dalam pertempuran. Dia hanya akan membantu kalau memang semuanya perlu dibantu saja. Chi Sian maklum akan hal ini, maka mendengar pertanyaan itu ia pun lalu melangkah maju. Apakah kami berhadapan dengan Hei Moong, ketua dari gerombolan Hei Moong? Suara Chi Sian terdengar lantang dan bening, tanda bahwa sedikitpun ia tidak merasa gentar menghadapi orang-orang yang menyeramkan itu. Hei Moong tersenyum lebar. Dia sudah sering menyaksikan sikap para pendekar muda yang datang dengan nyali besar, penuh keberanian namun yang pada akhirnya hanya akan menemui kematian, atau jika bernasib mujur, dapat meloloskan diri dengan membawa lari luka-lukanya. Dia tidak marah oleh sikap yang berani itu, malah merasa gembira, bagaikan seekor kucing yang melihat lagak seekor tikus muda yang penuh keberanian. Hei hei hei, engkau benar, Nona, aku adalah Hei Moong, dan mereka delapan orang ini adalah murid-murid dan wakilku yang disebut Hei Petmo. Bagus Chi Sian berseru girang. Akhirnya aku dapat juga berhadapan dengan iblis-iblis jahat yang telah menumpuk dosa. Hei Moong, malam ini tindalah saatnya engkau dan murid-muridmu menebus dosa-dosa kalian yang bertumpuk-tumpuk. Bersiaplah engkau untuk mampus. Hei 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 hei, sabar dulu, Nona. Kalau metu, tuh aku tidak menipuku, aku selama hidup belum pernah bertemu denganmu, jadi tidak ada urusan antara kita. Mengapa engkau datang dengan hati mengandung permusuhan? Siapakah engkau? Hei Moong, ingatkah engkau akan nama si Meloci. Kakek itu masih tersenyum lebar, dan alisnya berkerut. Hem, seolah-olah nama itu tidak asing bagiku, ya, tidak asing sama sekali, tentu pernah aku mendengarnya, akan tetapi aku sudah lupa lagi di mana. Si Meloci. Siapa itu? Belasan tahun yang lalu, si Meloci pernah datang ke sini, bersama suaminya yang bernama Bu Sengkin. Oh, ahaha, tentu saja. Bu Tai Hiap. Hahaha, Bu Tai Hiap yang terkenal di seluruh dunia itu, hanya untuk mengaku kalah olehku. Haha, Bu Tai Hiap yang masuk keranjang dan lihai, juga istrinya yang lihai. Akan tetapi, mereka itu bukan tandinganku. Hem, Nona, aku memang mengenal mereka, dan apa hubunganmu dengan mereka? Apa hubungannya kedatanganmu malam ini dengan mereka? Engkau telah melukai mereka. Hahaha, anehkah itu? Dalam setiap perkelahian, tentu akan ada yang luka atau mati. Aku sudah lupa lagi. Terlalu banyak orang yang kulukai atau kebunuh, akan tetapi yang aku ingat hanya bahwa mereka itu bukan tandinganku. Mungkin saja aku telah melukai mereka. Habis, kenapa? Ibuku, Si Meloci, tewas karena luka-luka itu. Sekarang aku, puterinya, datang untuk membalas dendam atas kematian ibuku itu. Hahaha, jadi engkau ini puteri mereka? Wah, pantas. Puteri Bu Tai Hiap, tentu saja pandai dan perkasa. Sayangnya, Bu Tai Hiap itu terlalu sembrono, membiarkan puterinya datang ke sini untuk mengantar nyawa saja. Kenapa tidak dia sendiri yang datang ke sini? Aku lebih senang kalau dia datang sendiri ke sini sehingga aku akan menghadapi lawan yang seimbang. Cisian merasa dipandang rendah dan dia pun membentak, tua bangka sombong. Kau kira akan dapat bebas dari tanganku? Gadis ini pun sudah memasang kuda-kuda, tangannya yang kiri miring di depan dada sedangkan sulingnya di tangan kanan diangkat tinggi di atas kepala, menudin ke langit. Itulah kuda-kuda yang merupakan jurus pemukaan, bernama suling emas menghadap langit. Melihat ini, Hek Imoeng tertawa dan memberi isyarat dengan tangannya kepada Hek Ipetmo. Bagaikan iblis-lubelis saja, delapan orang itu bergerak dan tahu-tahu mereka telah menggerakkan kaki mereka, bukan berloncatan, melainkan menggeser kaki ke depan membuat langkah aneh. Set-set-set. Sumoy, biar aku saja yang menghadapi Petmo ini, engkau bersiap saja menghadapi musuh besarmu tiba-tiba kamhang berseru. Pemuda ini melihat bahwa biarpun tentu saja para murid ini tidak seliai gurunya, namun dia dapat menduga bahwa mereka ini terlatih untuk menjadi satu barisan. Dan satu barisan yang terdiri dari delapan orang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebuah tin, barisan, dari delapan orang biasanya mempunyai bentuk segi patkua, segi delapan, dan patkua tin, barisan segi delapan, terkenal memiliki perubahan-perubahan yang amat aneh dan hebat. Seorang darah seperti Cisian yang belum banyak pengalamannya dalam hal bertanding melawan orang-orang pandai, sungguh berbahaya sekali kalau dibiarkan menghadapi patkua tin sendirian saja. Pula, pihak lawan memakai siasat untuk melelahkan lawan, yaitu mula-mula disuruh maju delapan murid itu, baru kemudian andai kata delapan murid itu kalah, si guru yang akan maju. Kalau saja Cisian dibiarkan maju menghadapi patkua tin, andai kata ia dapat menang sekalipun, tentu sudah lelah dan kurang kuat untuk berhadapan dengan musuh besarnya. Inilah sebabnya, Kam Hang Maju menggantikan sumoinya menghadapi hakipat mo. Nanti kalau mau maju, biarlah Cisian menghadapinya satu lawan satu sehingga lebih mudah baginya untuk menjaga dan membantu apabila sumoinya kalah kuat. Hek Imo Ong terheran mendengar seruan pemuda itu, akan tetapi juga girang. Ketika dua orang muda tadi muncul, yang dia khawatirkan adalah si pemuda. Dari sikapnya yang pendiam, dari sinar matanya, dia dapat menduga bahwa pemuda itulah yang harus diawasinya dan yang agaknya akan menjadi lawan tangguh. Kini, menghadapi delapan orang muridnya, malah pemuda itu yang hendak maju dan agaknya pemuda itu akan membiarkan sumoinya nanti melawannya. Biarlah, pikirnya lega, biar murid-muridnya lebih dulu menguji si pemuda yang dia khawatirkan sebagai lawan tangguh, dan andai kata murid-muridnya kalah, suatu hal yang tidak mungkin sama sekali, tentu pemuda itu sudah terlalu lelah sehingga lebih ringan baginya untuk merobohkan mereka berdua. Juga Chi Sian merasa heran mengapa Su Hengnya malah hendak melawan delapan orang murid iblis itu. Akan tetapi baginya, Kam Hang bukan hanya seorang Su Heng atau seorang sahabat dalam perjalanan, melainkan juga seorang guru. Oleh karena itu, semua saran Kam Hang tentu takkan dibantahnya dan mendengar ucapan Su Hengnya itu, ia pun sudah melompat ke belakang, berdiri tegak dengan suling siap di tangan kanan. Sementara itu, Kam Hang sudah meloncat ke tengah lingkaran Petmo dan sengaja membiarkan diri dikurung sebelum mereka bergerak mengurung. Dengan demikian, dia dapat berdiri tegak sambil memperhatikan semua perubahan yang mereka buat ketika mereka mulai memperketat kurungan. Diam-diam dia memperhatikan dan dari langkah-langkah kaki mereka, dia maklum bahwa delapan orang ini bukanlah ahli-ahli ginkang yang sangat pandai sehingga dia tidak usah terlalu mengkhawatirkan tentang kecepatan mereka. Akan tetapi, setiap langkah kaki, atau setiap geseran kaki, nampak demikian mantap dan kuat, maka dia dapat menduga bahwa mereka semua rata-rata memiliki kekuatan ginkang yang tidak boleh dipandang ringan. Dan dia melihat mereka itu tidak bersenjata, juga tidak menyembunyikan senjata tajam di balik jubah hitam mereka. Akan tetapi, Kam Hang sama sekali tidak berani memandang rendah kepada pihak lawan. Orang-orang yang tidak mempergunakan senjata dalam perkelahian, itu hanya berarti bahwa orang itu telah memiliki tingkat kepandayan yang sedemikian tingginya sehingga dia tidak membutuhkan senjata untuk membantunya, dan kaki tangannya yang penuh dengan tenaga sakti itu merupakan senjata-senjata yang cukup ampuh dan mematikan. Setelah delapan orang Hek Ip Hat Mo itu bergerak-gerak memutari Kam Hang, kadang-kadang berputar ke kiri lalu tiba-tiba berbalik ke kanan, jarak waktu perubahannya menurut hitungan-hitungan tertentu, sesuai dengan ilmu barisan mereka ciptaan Hek Imo Ong, pemuda ini memperhatikan dengan sudut matanya dan kekuatan telinganya. Tapi, beberapa menit kemudian, pemuda ini terkejut karena dia merasa semangatnya terbetot dan hampir saja kakinya ikut bergerak. Ada kekuatan mukjizat yang membetot dan menariknya untuk mengikuti gerakan mereka, seperti orang-orang yang melihat penari-penari yang lemah gemulai menggerak-gerakan tubuh lalu timbul keinginan untuk ikut menari. Cepat dia yang selalu waspada itu maklum bahwa dalam gerakan-gerakan itu terkandung kekuatan ilmu hitam yang mukjizat. Maka Kam Hang memusatkan perhatiannya dan mengerahkan tenaga, membebaskan diri dari pengaruh mukjizat itu sehingga pikirannya menjadi terang, pandang matu dan pendengarannya menjadi terang kembali, tidak ada keinginan untuk mengikuti gerakan mereka lagi. Kini dia berdiri tegak dan tenang, sama sekali tidak bergerak, menanti gerakan lawan selanjutnya. Bagaikan delapan orang penangkap ikan yang merasa betapa jalannya yang mereka pasang itu tidak mengenai ikan, atau ikannya telah lolos kembali dari jala begitu menyentuhnya, mereka menghentikan gerakan memutar-mutar itu dan tiba-tiba saja orang yang berada di depan Kam Hang sudah menyerangnya. Benar dugaan Kam Hang, laki-laki baju hitam di depannya itu menyerang dengan cengkeraman tangan kanan dibarengi dengan totokan tangan kiri. Cengkeraman ditujukan ke arah kedua matanya dan totokan itu menuju ke arah dada. Serangan ini hebat dan ganas, mengandung tenaga sinkang yang kuat sungguh pun baginya tidaklah terlalu cepat. Kam Hang menghadapi serangan ini dengan tenang dan perhatiannya terhadap tujuh orang lainnya tidak berkurang walaupun dia sedang menghadapi serangan dari depan. Dan kewaspadaannya ini menolongnya. Cengkeraman serta totokan dari depan itu ternyata hanyalah gerak pancingan belaka karena begitu Kam Hang mengelap dari serangan lawan di depannya, secara otomatis lawan yang berada di belakangnya telah menerjang dan menyerang dengan dasyat, menghantam ke arah tengkuknya dengan pukulan tangan miring yang amat kuat. Seorang ahli selat yang sudah memiliki tingkat seperti yang dimiliki Kam Hang telah memiliki tubuh yang begitu hidup sehingga seolah-olah di belakang tubuh ada matanya. Tanpa menoleh, ia tahu dengan persis bagaimana serangan itu datang mengancamnya. Dengan hanya memutar tumit kakinya, dia sudah miringkan tubuh sehingga sekarang serangan dari belakang itu tidak datang dari belakang lagi, tetapi dari sebelah kanannya dan sekali Kam Hang mengangkat lengan, hantaman itu tepat dapat dipangkisnya. Plak! Dan tubuh orang itu terpental, seolah-olah tangannya tadi bertemu dengan baja yang amat keras dan kuat, juga yang mengandung hawa dorongan kuat dan panas sekali. Akan tetapi kembali telah datang serangan bertubi-tubi dan susul-menyusul dari delapan orang itu. Gerakan mereka bagai mesin yang sudah distal terlebih dahulu, begitu teratur dan saling menyambung. Kam Hang sudah banyak pengalaman di dunia Kang Ou, sudah pernah pula menghadapi barisan-barisan silat seperti itu, maka dia tidak merasa gugup walaupun harus diakuinya bahwa barisan Hekipetmo ini benar-benar amat lihai dan berbahaya. Dia membenarkan tindakannya mewakili semuanya tadi, karena biarpun tingkat kepandayan Cixian juga sudah tinggi, tapi menghadapi pengeroyokan teratur seperti itu bisa membuat darah yang belum banyak pengalaman itu menjadi gugup. Delapan orang itu terus bergerak-gerak, saling bantu dan saling sambung melakukan penyerangan. Kam Hang juga menggerakkan tubuhnya, menangkis ke depan ke kanan kiri dan belakang, ke delapan penjuru dan kadang-kadang dia mengelak. Gerakannya demikian cepatnya sehingga tubuhnya berubah menjadi bayangan yang bergerak cepat, tertutup oleh gerakan delapan bayangan hitam yang kadang-kadang berputaran dan kadang-kadang berhenti di suatu tempat tertentu. Dia tahu bagaimana harus menghadapi barisan Paiat Kuatin, barisan segi delapan, maka dia pun sejak tadi mainkan ilmu silat Paiat Siankun, ilmu silat delapan dewa, yang pernah dipelajarinya dari Sin Siaw Seng Jin, kakek pewaris ilmu-ilmu dari pendekar suling emas itu. Paiat Siankun, ilmu silat delapan dewa, dan Paiat Siankiam Hoat, ilmu pedang delapan dewa, adalah ilmu warisan nenek moyangnya, dan karena ilmu silat ini juga mempunyai dasar segi delapan, maka tentu saja amat tepat untuk menghadapi barisan Paiat Kuat itu. Tiba-tiba terdengar suara berkerincing dan nyaring dan ternyata delapan orang kakek itu telah menggerakkan gelang yang melingkari pergelangan tangan kanan mereka. Gelang yang berwarna hitam kemarahan. Dengan mengangkat tangan kanan ke atas dan digetarkan, maka terdengarlah suara berkerincingan itu. Sungguh aneh sekali. Tadi mereka terus bergerak menyerang, dan tentu saja lengan kanannya berikut gelalang itu bergerak pula, akan tetapi tidak terdengar sesuatu. Akan tetapi kini gelang itu mengeluarkan suara yang nyaring dan aneh. Agaknya ada sesuatu pada gelang-gelang itu yang mengandung rahasia. Suara nyaring yang amat halus itu seperti suara emas diketuk dengan nada tinggi dan menusuk telinga, bahkan rasanya menyusup ke dalam jantung. Akan tetapi Kam Hang sudah mengerahkan singkangnya dan dia tidak terpengaruh. Hanya kini, delapan orang itu menyerangnya dengan gerakan yang sama, dan secara berbareng. Delapan lengan tangan yang disertai gelang hitam kemarahan itu sering tak menyerangnya dengan gerakan yang sama dan berbareng, tapi dari delapan penjuru. Melihat delapan lengan yang amat kuat itu menonjok arah dadanya dari delapan penjuru dan mendatangkan angin pukulan yang kuat, dia terkejut dan maklum bahwa gabungan tenaga itu akan kuat bukan main. Dia tidak berani menghadapi dengan kekerasan atau mengadu tenaga, maka tubuhnya mencelat ke atas dan delapan tangan itu berhenti dari delapan penjuru, saling bertemu angin pukulan mereka di tengah-tengah. Akan tetapi, melihat lawan mereka melayang ke atas, mereka itu pun cepat menyerang ke atas, juga dengan gerakan yang sama. Angin pukulan dasyat kini menyambar ke atas. Kam Hang maklum bahwa dia akan kerepotan menghadapi gaya serangan seperti itu, maka sambil meloncat, dia sudah mencabut suling emasnya dan berjungkir balik, kini meluncur turun, didahului gulungan sinar emas dari suling yang diputar-putarnya. Delapan orang itu mengandalkan penggabungan tenaga mereka, berani menyambut datangnya gulungan sinar emas itu, akan tetapi mereka terkejut ketika dari gulungan sinar emas itu keluar hawa yang amat kuat, yang mendorong mereka dan membuat penggabungan tenaga mereka buyar dan mereka terhuyung ke belakang. Cepat mereka berloncatan untuk mematahkan tenaga dorongan, dan kini sudah berdiri mengepung lagi dalam kedudukan Pakat Kua, memandang pada benda mengkilap di tangan pemuda itu dengan melongong. Sementara itu, Hek Imo Ong juga terkejut bukan main menyaksikan suling itu. Tadi, ketika Chi Sian meniup suling emasnya, dia sudah terheran, hanya tidak menduga atau menghubungkan suling itu dengan nama pendekar dalam dongeng, yaitu pendekar suling emas. Kini, menyaksikan suling di tangan kamhang dan sepak terjang pemuda itu, dia terkejut dan tanpa terasa lagi olehnya, mulutnya berseru keras, suling emas. Kamhang memutar tubuhnya menghadapi Mo Ong, suling emas itu melintang di depan dadanya. Dia tersenyum dan menjurah, lalu berkata, Tidaklah salah dugaanmu, Hek Imo Ong. Aku bernama Kamhang, keturunan dari pendekar suling emas. Aku datang mengantar sumoiku yang ingin membalas dendam kepadamu dan aku setuju karena engkau dan gerombolanmu merupakan iblis-iblis berwajah manusia yang ku dengar telah melakukan kekejaman-kekejaman yang luar biasa. Marahlah Hek Imo Ong. Bunuh dia bentaknya dan telunjuk kirinya menuding ke arah kamhang dan tiba-tiba saja dari telunjuk itu menyambar benda yang berkilauan ke arah tenggorokan kamhang. Tik! Benda itu terpukul oleh suling dan lenyap ke dalam bumi. Sungguh itu merupakan senjata rahasia yang amat keji, yang amat kecil dan yang dilepaskan dari bawah kuku telunjuk yang panjang. Mendengar perintah suhu mereka, Hek Imo lalu saling memberi isyarat. Mereka mengeluarkan sesuatu dari balik jubah hitam mereka dan tahu-tahu kini tangan kiri mereka telah disambung dengan sebuah cakar setan yang berwarna hitam, dengan kuku-kuku melengkung runcing terbuat dari baja dan tak perlu diragukan lagi bahwa kuku-kuku baja itu sudah pasti mengandung racun ganas. Dan kini mereka bergerak menyerang dari delapan penjuru. Kuku cakar setan tangan kiri itu menyambar-nyambar dan tercium bau amis, sedangkan tangan kanan yang bergelang hitam kemerahan itu pun menyambar-nyambar mengeluarkan suara berkerincingan. Menyaksikan kebuasan delapan orang itu, diam-diam Cixian mengerutkan alisnya. Dia harus menang, pikirnya sambil melihat Suhengnya memutar suling emasnya. Kalau Suhengnya kalah, ia sendiri pun tidak tahu apakah ia akan mampu menghadapi iblis-iblis ini. Gerakan delapan orang itu sungguh dasyat sekali, dan ia merasa menyesal mengapa Suhengnya masih saja memergunakan ilmu-ilmu silatnya yang lama.